Bagaimana cara menggunakan oksimeter dan bagaimana cara pembacaannya? Ayo kita bahas! Halo semuanya, dengan saya Mami Andro, saya juga seorang dokter umum. Nah, oksimeter adalah alat untuk mengukur kadar saturasi oksigen, yaitu kadar oksigen yang berikatan dengan hemoglobin di pembuluh darah kita. Nah, jadi oksimeter ini memiliki dua fungsi. Selain mengukur saturasi, dia juga mengukur denyut nadi kita. Yuk kita bahas cara menggunakan alat oksimeter yang benar. Pertama, kita bersihkan dulu probe karet dari alat oksimeter ini dengan menggunakan alkohol swab. Jadi, ada probe karet di bagian atas dan bawah penjepit jari. Lalu kita bersihkan juga jari yang akan kita periksa. Oke, kita nyalakan alat oksimeter. Nah, posisi jari yang benar itu adalah kuku berada di bagian atas. Kita jepit di jari yang sesuai, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Lalu kita buka kembali. Kita tunggu beberapa detik. Ini alat oksimeter sedang mendeteksi denyut nadi dan saturasi kita. Nah, sudah muncul ada tulisan SpO2, 97, 96%. Beats per menit, artinya denyut nadi per menit, 79 kali per menit. Lalu sudah terbaca, kita boleh lepas jari kita. Nanti alat oksimeter akan tertutup secara otomatis. Saturasi oksigen yang normal, 95 sampai 100%. Nah, denyut nadi normal, sesuai yang dituliskan ini berdasarkan WHO ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.